Saudara Kodang 12 Tanjung Pura menyalurkan 165 ekor hewan kurban ke seluruh jajaran pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pangdang 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan berharap momen Hari Raya Kurban ini dapat terus meningkatkan hubungan silaturahmi antara TNI dengan seluruh lapisan masyarakat. Seperti inilah suasana sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang dipusatkan di halaman Tidayu Makodam 12 Tanjung Pura Senin pagi 17 Juni 2024. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib yakni Habib Husin, Baagil dari Tuban Kropi, Sejawa Timur. Dalam khotbahnya, Habib mengajak para jemaah untuk terus meningkatkan hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sekali-kali kita memutus persaudaraan, apapun permasalahannya, tentu dapat diselesaikan. Apapun rintangannya, tentu ada jalan keluarnya. Maka satu-satunya cara, seseorang yang akan wafat dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah, adalah bagian orang yang tidak memutus silaturahmi. Maka, kesempatan hubungan hak ini merupakan kesempatan hubungan. Kita tersilatul arham, jangan sampai kita berputus silaturahmi, terutama kepada kedua orang tua gini. Usai sholat dilanjutkan dengan penyerahan dan pemotongan hewan kurban kepada panitia penyebelihan. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan mengajak semua pihak, khususnya prajurit, untuk bisa memaknai dari kurban itu sendiri. Kegiatan ini mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim bagaimana pengorbanannya untuk memotong, untuk menyembleh putra tercintanya Nabi Ismail dan perjuangan Ibu Siti Hajar yang menjadikan acuan bagi kita untuk selalu bisa menjadikan panutan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail termasuk Ibu Siti Hajar, pengorbanan yang sangat luar biasa, keturusan, kecintaan kepada Allah SWT. Pangdam menambahkan daging kurban ini selanjutnya dibagikan kepada semua masyarakat yang berhak menerimanya oleh panitia kurban. Tim Liputan Ruai Kiti Mewartakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.